Pemirsa isolasi terpusat pasien COVID-19 di Bandi Klet, Kota Lubu Kelinggau sudah melaksanakan perawatan secara intensif, khususnya terhadap pasien konfirmasi positif COVID-19 sejak 12 Juli 2021, jumlahnya 27 orang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Lubu Kelinggau, HGSN Pranaputra Sohe mengatakan, aktivitas di Bandi Klet meliputi cek kesehatan, senam, berjemur, dan dikontrol oleh tenaga kesehatan yang siap setiap saat terdiri dari dokter dan perawat. Para tenaga kesehatan ini juga membantu oksigen walaupun terbatas. Dijelaskannya, kriteria isolasi adalah pasien konfirmasi positif dengan hasil pemeriksaan yang tidak dapat diisolasi di rumah, dibuktikan dengan surat keterangan RT atau kepala kantor. Selanjutnya, dapat menghubungi berkoordinasi dengan puskesmas wilayah tempat tinggal atau rumah sakit tempat diperiksa. Selain itu, secara umum, total pasien yang dirawat di Bandi Klet sebanyak 74 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh dan dipersilakan pulang ke rumah 27 orang. Kemudian, pasien yang dirujuk ke rumah sakit 17 orang. Pasien yang melanjutkan isoman di rumah masing-masing sebanyak 3 orang. Dengan demikian, dari jumlah tersebut, pasien yang masih dirawat per 27 Juli pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, berjumlah 27 orang. Dan saya belum kontrol lagi untuk hari ini, tapi saya meyakinkan pasti ada lagi tambahan, karena saat ini yang isolasi mandiri di rumah itu ada 97 orang. Dan kita berapa kalau ada yang memang tidak sanggup untuk menghasilkan isolasi mandiri di rumah, kita perkenankan untuk dibantu. Selain itu, GTPP juga menerima sumbangan berupa alat rapid antigen satu kotak dari Hotel Smart, serta sumbangan berupa selang oksigen 50 pieces dari rumah sakit AR Bunda. Rajab, Silampari TV, melaporkan.